Iran menggelar prosesi pemakaman Ismail Haniyeh yang tewas dalam sebuah serangan di Teheran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah yang dimakamkan di Doha, Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Iran, Lautan Pelayat membawa poster Haniyeh dan bendera Palestina berkumpul di Universitas Teheran pada Kamis pagi waktu setempat. Para Pelayat mengarah jenazah pemimpin Hamas itu di sepanjang jalan kota Teheran sebelum dimakamkan. Kita berkumpul di Kudakana-Falistina dan mereka lebih jenazah yang lebih jenazah. Mata Anir, kami mempunyai kemimpin Hamas itu di sepanjang jenazah dan sebuah serangan di Kota Iran pada 31 juli. Pukul 2 dini hari waktu setempat. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menargetkan dan membunuh komandantin Hezbollah buat syukur dalam sebuah serangan udara di bukota Lebanon, Beirut. Haniyeh berada di Teheran untuk menghadir di seremoni pelantikan Presiden Masud Pezizkian pada hari Selasa lalu. Iran pun berencana balas dendam atas kematian Haniyeh. Anggota Biro Politi Hamas Musa Abu Marzuk bersumpah untuk membalas dan menyebut pembunuhan pemimpin Ismail Haniyeh adalah tindakan pengecut.